oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist, sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan oke lanjut saja ke video tentang cara mengatasi microsoft office 2010 dengan keterangan configuration progress ya jadi ketika aplikasi microsoft word atau excel dia tidak bisa dibuka ya keterangannya ada error platform servisnya tidak berjalan nah nanti akan saya contohkan tampilan errornya ya seperti apa dan oke kita buka aplikasi microsoft word nya ya nanti akan tampil seperti ini teman-teman jadi errornya seperti ini aplikasi tidak bisa digunakan ya kita akan atasi dengan cara mudah cara teraman dan pastinya teman-teman bilangnya gampang banget gitu ya nah itu errornya nah itu errornya PPSPC nah itu yang harus diingat biasanya emang terjadi pada microsoft office versi 2010 ya ini error kodenya 19-20 selamat menikmati nah sebelum teman-teman mengatasinya teman-teman klik kanan di bawah tax bar ini klik kanan dan teman-teman buka tax manager ya nah maka akan tampil seperti ini ya yang harus teman-teman lakukan adalah mencari aplikasi microsoft word silahkan klik dan end tax artinya agar mati dulu ya aplikasi microsoft wordnya dan setelah aplikasinya mati atau tidak berjalan selanjutnya kita pergi ke proses perbaikan nah sebelum ke perbaikan teman-teman harus mengingat errornya ya errornya itu berketerangan OS PS PC ya sekarang teman-teman buka explorer tekan windows tambah e ya explorer buka c terus program file terus buka common file buka microsoft share dan disini nah di OS ppspc ini sebentar saya perbesar dulu ya nah ini yang harus teman-teman lakukan adalah merename atau mengganti nama ya teman-teman hanya perlu menambahkan titik xc ya seperti itu aja teman-teman tidak susah bisa teman-teman praktekan sendiri ya semoga masalah laptopnya cepat sembuh semoga bisa bekerja lagi dan tidak ada kendala ya oke kita coba buka aplikasinya ya ketika dibuka apakah masih terjadi error apakah tidak yuk kita buktikan nah nah ketika sudah dibuka sekarang sudah tidak ada error lagi ya teman-teman ya artinya permasalahan sudah kita atasi dengan sangat mudah alhamdulillah oke teman-teman tuturnya cukup sampai disini saja ya memang singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat ya permasalahan sepele bisa jadi mengatasinya ribet ya kalau misalkan memang tidak tahu maka dari itu saya upload saja siapa tahu teman-teman lagi mengalami masalah dan saya berharap video ini bisa membantu teman-temannya oke lah cukup sekian jika video ini bermanfaat silahkan like ya atau subscribe channelnya biar channelnya bisa lebih berkembang atau si tukang uploadnya lebih semangat lagi terus terima kasih sudah mampir sudah menonton ya oke sampai jumpa di video berikutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya jika masih ada yang belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar ya oke bos kyu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.